Ada yang ingin tanya-tanya kan? Cukup jelas ya penjelasan Fibonacci Ya jadi seperti itu ya Fibonacci Reflectment Area-areanya digunakan untuk acuan ya acuan Oke terima kasih Pak Alip untuk respon jelas ya Kita akan lanjut dulu nih ya ke berikutnya ke pivot Sebenarnya pivot dengan Fibonacci mirip-mirip ya Tapi kalau pivot ini sudah ada perhitungannya sehingga membentuk area support dan resisten Ya jadi katanya pivot ini bisa dikatakan support resisten objektif Kenapa objektif? Karena sudah ada hitung-hitungannya Ya kalau Fibonacci kan tergantung kita menarik swing high, next swing low Mungkin beberapa orang bisa berbeda penarikan Fibonacci-nya Tapi seiring berjalannya waktu, sejarah jam terbang Saya yakin rekan-rekan sudah bisa kurang lebih mempaktekan ya Kira-kira penarikan Fibonacci yang enak itu seperti apa Nah ini untuk pivot ya Suatu level di mana bisa dikatakan level-level support dan resisten pada suatu period tertentu Nah ini saya bilang hampir sama ya Nah pivot ini dihitung ya berdasarkan harga tertinggi, terendah, dan penutupan pada hari-hari sebelumnya Nah seperti saya bilang juga tadi ya Pivot point sebagai support resisten objektif Level-levelnya sama seperti Fibonacci bisa digunakan untuk take profit Nah ini contoh perhitungan pivot Saya rasa sih kalau perhitungan pivotnya sih tidak perlu dihitung ya Kalau menurut saya ya Cuma ini untuk pengetahuan saja Untuk rekan-rekan bahwa metode perhitungan pivot ini seperti ini Sebenarnya ada beberapa pivot macam-macam pivot ya Pivot yang buatnya siapa, ada yang buatnya siapa Saya coba di googling ya Cek di googling Cuma ini pivot yang standar seperti ini Perhitungannya contoh seperti ini Saya sih ya cuma sekedar saja Biar tahu saja ya Seperti itu contoh perhitungannya gitu Cuma kalau saya pribadi sendiri Saya tidak meng-cross-check lagi ya Ini benar nggak hitungannya? Saya sih nggak demikian Tinggal download saya dari Google juga banyak ya pivot ya Cuma ini contoh perhitungannya seperti ini gitu ya Maka harga tertinggi, terendah, dan closingnya gitu ya Kurang lebih seperti itu Kayak ini kayak rumus matematika banget Saya rasa sih nggak perlu ya Nah ini contohnya gambar-gambar pivot itu seperti ini Area-areanya bisa digunakan untuk hajuan take profit Ya hajuan take profit Kalau SL gimana? Bisa juga sebenarnya ya SL juga bisa sebenarnya Jadi kadang-kadang orang suka bingung Dimana sih H1 take profit-nya? Ya sudah gunakan saja Fibon aja atau pivot Kalau bingung Memang bagusnya sebenarnya sih disesuaikan dengan money management Mungkin nanti saya di belakang akan coba bahas Kita akan lanjut dulu Nah ini dari harga tertahan Sebenarnya ini Memelihat dari kondisi pergerakan harga yang terjadi Harga tertahannya di mana gitu ya Sehingga itu bisa dijadikan acuan untuk penentuan take profit Mencari di mana harga-agar tertahan pada data-data periode sebelumnya Tarik garis untuk menandakan support dan resistance tersebut Inti saya tadi di awal ngomong intinya support resistance High low, high low hargan juga bisa digunakan Ya mungkin di gambar akan lebih memperjelas Contoh seperti ini ya Ini sepakat ya Lagi downtrend Lagi downtrend Lagi downtrend Turun Lagi downtrend Ada seperti ini Ya ada sinyal Sinyal turun gitu ya Dimana take profit-nya? Ya Take profit-nya ya di area dimana harga-harga tertahan Contoh disini Ini juga tertahan disini ya Ya kan? Seperti itu Kalau bisa yang pakai Fibon boleh Tarik dari sini ke sini aja Nanti ketahuan Saya rasa ini area ini juga tidak beda jauh Apalagi kalau area ini Pasti sama dengan Fibonacci gitu ya Seperti itu acuannya Untuk kalau misalnya melihat dari all level-level harga tertahan Kalaupun rekan-rekan mau allnya disini Disini eh kisah di tengah-tengahnya aja deh Boleh Ya Win-win solutionnya di tengah-tengahnya aja deh Disini ini kependekan mungkin Disini juga terlalu tinggi Di tengah-tengah aja Boleh Ya seperti itu Itu untuk Apa? Harga tertahan ya Harga tertahan Untuk nah ini nih Money management Sebenarnya money kalau kita hubungkan money management ya Ada beberapa cara untuk menentukan TP ya Jadi kalau rekan-rekan ingin menggabungkan money management ya Menggabungkan money management dengan misalnya Fibonacci Dengan pivot Dengan harga tertahan Boleh Ya Atau rekan-rekan mau top pakai money management doang Boleh Kalau saya sendiri pribadi Digabungkan Ya Digabungkan dua Ya Enggak 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 Cek Sorry Suara saya jelas gak? Tadi ada informasi katanya internetnya agak sedikit enggak stabil Cek Bisa terdengar suara saya ya Bisa bantu Tik Jelas ya jelas Oke 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 Soalnya suaranya tidak terdengar Katanya tadi ada yang Ada yang bilang ada internetnya enggak benar Oke saya akan Karena masih terdengar ya Belum ada komplain Saya akan langsung mulai ya tadi ya Ulangi lagi Jadi rekan-rekan yang money management ini Ya Menentukan TP nya Ya Berdasarkan money management aja boleh Kalau mau digabungkan Ya Dengan Fibonacci Ya Dengan Dengan Apa Dengan Fibonacci Silahkan Ya Saya akan di money management ini Saya akan menjelaskan penentuan TP dan SL Cari ada ya Biar enak Ya Contoh ini mungkin ada Ada contoh ya Ini ya Ada contoh dulu Ini Bagi rekan-rekan yang Belum memahami pengaturan money management Ini ada contohnya Ya Contohnya Saya akan berikan contoh Mungkin modal awal 20 ribu Dolar Ya Modal awal 20 ribu Dolar Nah Rekan-rekan Ya Mau Meresikokan berapa Dari 20 ribu itu Mau meresikokan berapa Kalau misalnya Meresikokan 20 ribu Ya boleh Silahkan Ya Tapi saran saya sih Jangan Ya Resikokan saja Misalnya Ya bebas Sebenarnya itu Uang-uang rekan-rekan semua ya Sebenarnya Cuman kalau disini Ini saya contohkannya adalah 50%-nya deh Ya 50%-nya Udah deh 10 ribu Saya resikokan 10 ribu Pait-paitnya Kalau Ternyata Lost 10 ribu Ya Udahan Tarik lagi 10 ribunya Mungkin bisnis ini tidak cocok dengan Anda Seperti itu Ya Dari 10 ribu yang Anda ingin resikokan Anda breakdown kembali Ya Breakdown keberapa Mau berapa Keberapa posisi Berapa peluru Contohnya Anda ingin breakdown Di kesempatannya ada ke 10 Ya berarti Resiko Tiap Anda resiko Ya Anda Kena resikonya itu Setiap sekali entry adalah 1000 pips Ya Dengan 1 lot Kalau Anda atur seperti itu Ya Jadi dari 10 ribu itu Setiap Anda transaksi Resikonya adalah 1000 dolar Atau 1000 pips Ya Dan ketahui 1000 pips Dengan 1 lot Jadi Anda punya peluru 10 Nah Pelonton take profitnya gimana? Mengacu pada Risk to reward ratio Ya Jadi ini Ada harus ngomongin SL-nya juga Di belakang saya akan Coba menjelaskan Nah Misalkan Risk to reward ratio 1 banding 3 Ya Kemungkinan hasil transaksi Seperti ini Jadi Kalau rekan-rekan yang belum tahu Risk to reward ratio Maksudnya adalah Perbandingan Antara SL Dengan Profit Perbandingan Antara SL Dengan profit Sebisa mungkin Profit Lebih besar Dari SL Ya kan Ibarat rekan-rekan Bisnis deh Ya Masa mau profitnya Lebih kecil Gitu kan Ya Sebisa mungkin profitnya Lebih besar Gitu ya Memang sih Kalau yang Kalau di bisnis sebenarnya kan Cuan mungkin 20% 30% Ya masih Oke lah Tapi kalau misalnya Sekarang bisa 2 kali lipat Seperti bisnis makanan Kan itu sangat baik sekali Ini juga sama Sekarang kan rekan-rekan sudah menentukan resikonya Tadi contoh Anggaplah 1000 Ya Contoh deh Pahit-pahit Ya Sistem trading yang anda rekan-rekan buat Ya Sistem trading yang rekan-rekan buat Rekan-rekan buat Ya Akurasinya itu adalah 50% Ya Akurasinya 50% Berarti 5 kali loss 5 kali profit Benar gak sih Ya 5 kali loss 5 kali profit Nah Ya Contoh sekarang misalnya Anda sudah ada analisa Analisa ya Analisa 5 kali loss 5 kali profit Gitu ya Pada akhirnya kan profit juga Benar gak sih 15 ribu tuh ya Contoh disini Lossnya cuma segini Nah penentuan Profitnya gimana Ya Kan tadi anda sudah menentukan Ada entry Ya Anda pasang SL-nya ini adalah Seribu pips Berarti Kalau profitnya berapa pips 3000 pips Gitu Ya Jadi tadi kan Setelah saya bilang Teg profitnya Ditentukan dari SL-nya Kalau SL-nya sekarang Anggaplah Seribu pips Ya Berarti TP-nya 3000 pips Kalau menggunakan Subversion 1 banding 3 Minimal 1 banding 1 deh Kalau 1 banding 1 Kalau akurasinya 50% Berarti plus plus Ya kalau saya sih Dilebihin ya Biasanya saya 1 banding 1,5 Ataupun 2 Kalau 3 sih Terlalu jauh sih Kalau menurut saya ya Tapi tidak menutup kemungkinan juga Sebenarnya sih Ya Boleh-boleh saja Kalau yang jauh Seribu pips Untuk yang bermainnya Lebih panjang Yang bermainnya Lebih long Jadi seperti itu Nah kenapa Jadi Money management Bisa digunakan Untuk penentuan Teg profit Karena ini jelas Seperti ini Penting Ya Kalau misalnya Digabungkan Sama misalnya Dengan Fibonacci Tadi kan saya ngomong Kalau mau pakai Talk Misalnya ada sinyal nih Misalnya udah nyalisa Ada sinyal Misalnya ya SL-nya berapa nih Karena Anda telah mengatur SL-nya ada 1000 pips Ya sudah 1000 pips SL-nya TP-nya berapa 3000 pips Karena Anda mengatur 1 banding 3 Contoh seperti ini ya Tapi kalau Anda Ingin menggabungkan Dengan Fibonacci Retrachement Ya Menggabungkan dengan Fibonacci Retrachement Itu boleh Saya akan berikan Gambaran Contohnya Kalau yang digabungkan Contoh rekan-rekan Tadi disini deh Yang ini ya Contoh gambar ini Ya Anda telah menentukan Money management Resiko Anda Sebesar 1000 Ya Dengan Restor Watt Hasil 1 banding 3 Btp 3000 Ya Pakai listrasi yang tadi Ketika Ada entry Ada peluang Ya Ketika Ada peluang Seperti ini Anggaplah Anda entry deh Ini ada sinyal Ya disini Karena ngomongin sinyalnya Kenapa ini harus Buy to sell ya Cuma anggap Serkan-rekan sudah tahu Anggap disini ada sinyal Ya Karena Anda Menggabungkan dengan Money management Ya Anda pertama Kalau menggunakan Fibonacci SL nya dimana sih Misalnya disini Benar gak sih SL nya di 76,4 Benar gak Ya Anda hitung Dari level Anda entry Tarik kesini Berapa pips Kah itu Kalau ingin digabungkan Kalau Dari level entry Kesini Ya Jumlahnya anggaplah 500 pips Atau 750 pips Anda entry gak Entry Jawabannya Ya kan Anda telah ngatur Money management Anda Maksimal Atau 1000 Sekarang Ketika Anda Ada sinyal Dan Ternyata resikonya itu Di bawah dari yang Anda atur Ya silahkan Anda muamil Tapi kalau pertanyaannya Kalau sekarang Entry gak Jangan 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 entry Cek 123 Bisa mendengar Suara saya Ada informasi lagi Internetnya Gak terganggu nih Cek 123 Bisa mendengar Suara saya Cek 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 Bisa mendengar Suara saya Rekan-rekan Kolom cek Bisa bantu Cek 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 Bisa mendengar Suara saya Bisa kolom bantu Di cek Kalau saya bisa Bisa mendengar Bisa mendengar Cek 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 Señor Stop Cek 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 Terima kasih. 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 Contoh. Terima kasih. 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 cukup bilang pak command iya betul sekali pak jadi pipot itu seperti ini pak seperti indikator lah gampangnya seperti indikator pak kalau fibonacci kan kita kan dari sini ya fibonacci itu bisa dikatakan bukan indikator karena tool lebih ketul kalau fibonacci ya contoh kita kalau fibonacci kan kita tinggal tarik disini aduh ketutupan oh sudah hilang nah ini kan fibonacci disini kan ini tool kan tarik disini kan kalau pipot itu bikin indikator pak jadi pak pak tarik dulu file nya bisa dari menu terminal ke menu market ataupun pak download di luar pivot nya nanti akan keluar seperti ini dan pivot level pivot ini bisa digunakan untuk acuan take profit termasuk SL seperti itu pak dan contoh yang tadi ya yang tadi di saya di powerpoint itu ada perhitungannya itu contoh pivot yang dasar kalau bapak googling ya di luar itu ada banyak-banyak pivot ya pada jenis meyak-meyak pivot perhitungannya kurang lebih ya mirip-mirip gini cuma mungkin ditambah apa gitu ya seperti itu terlalu gerakan semuanya oh ini standarnya seperti ini bingung contoh gini pak ya seperti ini Pak Alip ya Pak Alip ya pakai grafik harga kemarin ya tak dulu pak misalnya sekarang ada peluang beli disini contoh ada peluang beli Anda telah menentukan anggapnya take profit nya disini deh disini disini deh contoh ya nah bapak sekarang harga bergerak tuh misalnya harga bergerak bergerak tapi gak kena TP tapi gak kena juga SL sampai besok mungkin dua hari deh ya harga tuh cuma bergerak disini-sini doang bergerak naik turun gak jelas ya apa yang mungkin harus bapak lakukan apakah fibonya digeser atau gimana gitu kan salah saya dibiarkan saja pak karena Anda telah menentukan TP nya TP dan SL nya kan ya sudah lagi pula lagi pula ya selama tidak ada penembusan level low ataupun level high fibonacci masih tetap bisa sama tidak akan dirubah tidak akan berubah kecuali kalau sekarang ini keluar high baru level tertinggi baru penarikan fibonacci harus ditarik berubah low nya mungkin disini high nya mungkin di atas sini kalau sekarang harganya bergerak disini ya sudah masih gerak-gerak disini ya sudah fibonacci masih disini gak berubah kalau pun berubah Anda misalnya mau tarik dari sini ke sini gitu ya tetap Anda telah menentukan PP dan SL nya sesuai dengan ketika Anda entry seperti itu pak cukup jelas pak Ali waduh kayaknya koneksinya gak lancar lagi nih oh tapi masih bisa nih saya lihat koneksinya nih dropbox nya begini cek kalau misalnya kalau misalnya sampai hilang lagi saya mohon maaf mungkin webinar juga saya akhiri saja ya kalau sampai ternyata error lagi kayak karena internet karena jam kita juga sudah mau habis juga saya mohon maaf kalau memangnya internet karena susah ya kalau internet saya tidak bisa ngomong ya ini masih bisa dengar area kalau nanti ya kalau misalnya andai saya disini kenapa dropbox nya gak ada sinyal biasanya disini ada hijau nih kalau hijau berarti jalan nih saya gak tahu kenapa ini gak ada oke ada yang ingin tanyakan lagi oke ada yang ingin tanyakan sejauh ini bisa mendengar suara saya kan cek 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 bisa bisa oke ada yang ingin tanyakan lagi cukup jelas atau bingung gak ngerti cuma sekali saya terlalu cepat karena takutnya yang tersebut gak jalan bingung yang bingung yang mana pak silahkan pak yang bingung yang mana bapak yang bisa ingin tanyakan bapak apakah baru di bisnis ini atau memang sudah ada gambaran kalau memang baru ya ini kan seperti materi diloncat gitu ya mungkin bapak mempelajari dulu dari depan oh baru ya kalau baru ya susah seperti jadi loncat pak ya sebenarnya ya kalau misalnya baru saran saya pak ya kalau misalnya baru saran saya bapak tahap pertama nih bapak ya pelajari dulu pelajari dulu bagian edukasi yang ada pada website kami disini pak aduh internetnya internetnya nah disini pak kebagian edusport di website ya raja ho suwi dono ya bapak pelajari dulu sini sampai kelas main minimal bapak baca dulu deh lalu setelah bapak baca ya bapak baru gunakan demo count bapak bikin demo count bapak coba ya bapak coba yang telah bapak pelajari ya bapak coba juga nanti kalau bingung bisa tanya ke sini pak live chat ya live chat ke sini nanti disini titik saja pilih ke market analis ya nanti kalau bisa bapak sudah baca dan baru menimbulkan pertanyaan ketika sudah mencoba praktek baru gunakan live chat ya mungkin kalau bapak sekarang baru terus langsung ke materi ini agak sedikit meloncat sebenarnya ya agak sedikit meloncat karena ini bisa ini hubungannya ke materinya ke bagian money management jadi ke bagian akhir sebenarnya mungkin untuk yang orang yang sudah pada tahu ya sudah pada berpengalaman mungkin oh mungkin merefresh ataupun menambah pengetahuan tapi kalau misalnya sekarang mungkin bapak baru tata-tata saya seperti itu pak bapak pelajari dulu bisnisnya dengan baik bisa baca dulu di bagian edusport tadi ya lalu kalau mau tambah lagi pelajari juga di youtube di youtube banyak ya di youtube kami forex emf lalu bapak gunakan demo nanti bapak bingung tanya ke kami bisa menggunakan layanan chat tadi di website atau kalau bapak join di tempat kami bapak bisa whatsapp kami agar lebih cepat responnya ya seperti itu mungkin itu pak nanti mungkin ke perkan kami atau bapak terbuka dengan dengan siapa pak jaho kalau misalnya dengan seles kami siapa nanti coba ditanyakan saja detil ya karena kalau ini diloncat sebenarnya bapak ya kalau bagusnya bapak harus mengenai bisnis ini mungkin itu pak jaho ya lalu kalau pak alif kalau boleh contoh pak di jp sedang berjalan pakai fibo untuk level 0 satusnya kalau fibo itu kita cari op-nya meneruskan kalau pb itu kita cari op-nya meneruskan trend ya kita coba di ysdjp ysdjp gimana ysdjp 1 jam hari ini nah selalu berdepan saya mau ke sana pak untuk belajar oh iya pak kita tunggu silahkan pak nanti tinggal janjian dulu nah ini penarikan fibo ya penarikan fibo ya yang sesuai teori adalah swing high dan swing low terakhir ya swing high dan swing low terakhir swing high ke ini swing low terakhirnya disini ya seperti itu pak saya coba zoom ya seperti ini seperti ini ya lalu kalau trend saya sharing untuk menentukan analisa sebenarnya ada 4 langkah yang pertama adalah 1 tentukan trend what what tentukan trend keduanya itu adalah where dimana ya dimana area ambil posisinya gitu ya 3 adalah kapan-nya kapan-nya where-nya kapan-nya itu cari konfirmasi konfirmasi dari indikator ataupun dari candlestick silahkan keempatnya money management dan risk management dan itu 4 hal itu jadi kan trendnya lagi naik kita udah tau tempatnya area untuk ambil posisinya disini kan ya kita langsung di sini ya misalnya di sini kan ambil posisinya kita langsung di sini ya kita langsung di sini ambil posisinya lalu kita tinggal tunggu yang ketiga tadi kapan-kapan itu bapak tinggal menunggu dari indikator kalau bisa bapak mau alif dari indikator silahkan kalau mau dari apa kalau mau datang di candlestick silahkan intinya cari konfirmasi sinyal ya bukan semata-mata ketika anda masuk level sini langsung anda buy tidak tunggu konfirmasi dulu ya konfirmasi dari candlestick ataupun dari stokastik atau CCI silahkan ya ataupun indikator lain monggo contoh anda hanya melihat dari candlestick karena saya menyukai candlestick saat ini belum ada sinyal fix dari candlestick kalau ada ya biasanya ada nih ya ada bapak yang bagusnya sebenarnya kita tentukan dulu resikonya contoh misalnya saya enter di sini deh contohnya tentukan dulu resikonya resikonya di mana resikonya kan di sini nih exitnya ya di 23,6 atau 0 di sini oh resikonya nih cuma 300 pip ya 300 pip kalau anda hanya menggunakan money management misalnya contohnya dengan risk to reward rasionya anggaplah 1 banding 2 anda cek ke atas tp nya harus berapa nah ini kalau misalnya 1 banding 1 segini cukup lah ya kalau misalnya 1 banding 2 mungkin lo di atas lagi ya di sini 600 pip berarti di sini take profit nya berarti itu tapi kalau anda rekenakan hanya ingin menggunakan fibonacci saja untuk penentuan take profit nya ataupun SL nya berarti ketika anda entry di sini ya anggapan anda sel di sini deh sel di sini ya sebabnya take profit nya di mana disini bagusnya ya karena kalau yang bagus ini juga sebenarnya bisa di take profit cuman kan kalau ngomongin dari risk to reward ratio gak masuk masalah SL nya 300 ini TPI cuma sekitar setengahnya 1 banding 1 setengah kalau sampai sini kan oke ini ya seperti itu kalau ini lebih 1 banding 1 tapi kalau sekarang rekenakan entry nya lebih bawah anggapan di sini di entry nya resiko pasti akan lebih kecil ya cuma 170 tips TPI nya kalau misalnya 2 kali lipat berarti kan 340 bener kan berarti anda TPI bisa di sini kalau yang cuma pakai money management kalau misalnya anda ingin menggunakan Fibonacci silahkan tinggimu di sini atau di sini kalau di sini kurang bagus karena risk to reward ratio nya gak masuk kalau di sini bagus seperti itu Pak Alip cukup jelas eh Pak Koman Pak Alip Pak Koman ya Pak Koman Pak Alip Pak Alip kalau Fibonacci itu kita cari OP yang meneruskan trend ya tergantung trend nya Pak jadi Pak Koman kita pertarikan Fibonacci tergantung trend nya nanti Bapak Coba di YouTube cari ya YouTube ke bagian ini ke bagian Fibonacci Retratchment nanti itu akan membahas mengenai Fibonacci Retratchment temen tuan nya seperti apa caranya gimana Pak Koman ya seperti itu mungkin ada yang ditanyakan lagi yang lainnya agak style reader juga ya ada yang ingin ditanyakan lagi atau bingung ada yang gak jelas lagi gak apa-apa konten rekan-rekan sekarang mungkin malu di sini gak nanya ataupun belum kepikiran simulasi langsung kan ya nanti rekan-rekan tinggal langsung saja tanya ke sini ke website kami ke bagian phone ini ada live chat ya ini saja nah ini tinggal di sini pencetnya di sini ke bagian market analis nanti kalau rekan-rekan ingin tanya selama jam kerjanya masih aktif sampai jam 10 malam kalau di atas jam segitu ya mohon maaf udah gak ada seperti itu kalau misalnya belum terpikiran atau mungkin ada kritik dan saran silakan mungkin itu saja yang saya oh iya Pak kalau time frame yang pakai berapa yang menggunakan Fibo sebenarnya itu hubungannya sama start trading rekan-rekan semuanya kalau misalnya Anda trading harian trading harian biasanya menggunakan time frame M30 time frame 1 jam ataupun paling maksimal H4 nah terserah rekan-rekan mau pakenya yang mana kalau kita pribadi lebih pakai time frame 1 time frame 1 jam kalau rekan-rekan disesuaikan sama sistem trading rekan-rekan kalau misalnya rekan-rekan terbiasa bermain lebih panjang menggunakan time frame bisa lebih besar lagi seperti itu kalau daily misalnya contohnya Anda bermain long silakan seperti itu menggunakan Fibo nya ya menggunakan Fibo nya silakan di level time frame berapa saja kalau kami di 1 jam karena kita lebih keharian kalau misalnya rekan-rekan lebih scalping ataupun lebih long silakan disesuaikan kalau scalping lebih ke bawah time frame lebih kecil kalau long ke atas lebih besar selain kami di time frame kalau semakin kecil time frame sebenarnya itu tingkat kevaliditasannya semakin rendah semakin tinggi tingkat kevaliditasannya semakin minta sebenarnya seperti itu cuma berbanding terbaik juga resikonya juga semakin besar kalau makin tinggi makin besar kalau ke bawah makin kecil time frame kecil makin resiko makin kecil seperti itu oke karena jam tangan saya sudah pukul 4 nanti kalau rekan-rekan ada yang ingin tanyakan ada yang bingung bisa langsung saja ke website kami ke sini ataupun kalau sudah jenis nasabah bisa tanya ke menggunakan layanan whatsapp kami kalau belum jenis nasabah sudah join tempat kami join tempat kami nanti kita akan tunggu di webinar khusus nasabah ini khusus nasabah yang saya juga yang membawakannya seperti itu di trading ini sistem ini bisa menginspirasi rekan-rekan untuk membangun sistem yang oke saya tidak meminta untuk apa ya tidak meminta sistemnya di copy 100% kalau cocok silakan kebanyakan yang bagusnya itu adalah Anda membuat sistem trading sendiri bagus seperti itu kalau misalnya ini cukup inspiratif membuka wawasannya silakan Anda gunakan seperti itu tapi sayangnya webinar ini khusus nasabah Anda harus jadi nasabah kami dulu kalau ini nanti kita akan ada webinar lagi nanti di hari Senin lebih kita ngomongin kurang lebih pergerakan harga di pasar seperti apa seperti itu kalau misalnya nanti angka-angka ingin join silakan Anda langsung saja join demo demo atau live chat live account nanti ada bagian kami akan membantu Anda untuk mengcoring Anda kalau pun kalau Anda ingin cepat langsung live chat silakan ke bagian forex nanti tanya saja saya ingin dihubungi saya ingin dijelaskan saya ingin join silakan intinya kalau Anda join dahulu Anda sudah bisa menikmati fasilitas kami kurang lebih seperti itu kalau misalnya Anda tidak join Anda ya bisa belajar sendiri gitu lah ya coba-coba dulu ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan waduh kenceng-kenceng tidak ada lagi oke saya mohon maaf atas kekurangan kami kalau ada salah-salah data kita bertemu lagi di webinar selanjutnya pada hari Senin mungkin saja akan saya sampaikan semoga informasi saya sampaikan bisa berguna untuk rekan-rekan semua oke saya pamit dulu sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya selamat sore selamat sore semuanya saya pamit dulu selamat menikmati